Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cenika Muda Wikidiket Ada berbagai kegiatan yang menarik di pekan pertama bulan Agustus Apa saja kegiatannya? Yuk kita saksikan bersama cuplikannya Selama 3 hari 2 malam dari tanggal 2 sampai 4 Agustus 2023 Pemuda-pemudi level 10 mengikuti Freshman Camp di Secabah Sinanglaya Freshman Camp merupakan rangkaian akhir dari masa orientasi siswa baru Kegiatan ini terinspirasi dari Siroh Nabawiyah Dimana saat seusia dengan siswa SMA 14-17 tahun Rasulullah SAW diberikan pendidikan oleh Allah SWT dalam peristiwa Perang Fijat Hikmah yang diambil dari peristiwa tersebut adalah Bagaimana pemuda-pemudi SMA disiapkan untuk memilih sikap disiplin, berani, taat aturan, keperwiraan, dan ketangkasan Barakallah pemuda-pemudi semoga semakin siap mengikuti pembelajaran di sekolah Dengan kedisiplinan dan semangat menuntut ilmu SMP Islam Celikya Muda Pada hari Selasa 1 Agustus 2023 lalu Salah-salah level 7 mendapat kunjungan dari Puskesmas Arcamani Dalam kunjungan tersebut siswa mendapatkan ilmu tentang tablet tambah darah Apa itu anemia, bagaimana mencegahnya, dan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran Kemudian pekan ini juga sole-sole level 8 mengikuti kegiatan simulasi ANBK Asesmen Nasional Berbasis Komputer Pelaksanaan ANBK sendiri insya Allah akan dilaksanakan pada akhir bulan September mendatang Bismillah, semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran dan keberkahan Selanjutnya, pada hari Kamis 3 Agustus 2023 Ada kegiatan parenting dan webinar online berjudul Menyiapkan Era Digital Berdasarkan Siroh Nabawiyah Parenting ini diisi oleh 3 orang narasumber Yaitu Ibu Febri Maulina selaku Kepala Sekolah SMP Islam Cenikya Muda Bapak Yogi Satoto selaku Head of IT and Markom Departemen PT Kibar Cenikya Muda Dan Bapak Ramadan Praryadi selaku IT Support dan Trainer di Dugi Indonesia Atau Partner Google Resmi Dan di hari yang sama ada kegiatan Student Channel Dalam Student Channel Siswa bersama-sama belajar berbagai ilmu yang penting bagi kesehariannya Mulai dari penyuluhan kesehatan hingga materi adab-adab dalam Islam Kemudian ada juga sosialisasi kurikulum kepada orang tua siswa Dimana sekolah menjelaskan apa saja yang akan siswa pelajari selama di sekolah Hasil apa yang diharapkan dari siswa-siswa kita Dan menyamakan visi dalam mendidik siswa di sekolah dan di rumah SD Islam Cenikya Muda Pekan ini gidiran soleh-soleha level 1, 2, dan 3 yang pergi berenang Berenang merupakan pembelajaran yang rutin dilaksanakan 2 kali setiap bulannya di SD Islam Cenikya Muda Berenang merupakan salah satu olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Dan beliau juga belajar berenang saat seusia dengan siswa SD Maka berenang menjadi salah satu perhatian sekolah dalam pelajaran pedioka Pekan ini soleh-soleha di level 4 belajar dalam tema As-Samir Allah Maha Mendengar Setelah pekan lalu dibuka, pekan ini ada penguatan kembali tema tersebut Penguatan tema dilaksanakan pada hari Kamis 3 Agustus 2023 Pekan ini pembelajaran pramuka juga mulai dilaksanakan di SD Sebagai pembuka soleh-soleha saling berkenalan dengan teman satu regu dan kakak pembindahnya Serta belajar tepuk pramuka Kemudian pekan ini ada juga kegiatan praktikum sains yang menyenangkan di level 5 Soleh-soleha belajar tentang zat campuran dan zat tunggal Selain dikenalkan dengan zat tunggal, siswa juga dikenalkan dengan berbagai zat campuran yang biasa mereka temui dalam kehidupannya Dalam praktikum zat campuran ini, siswa bersama-sama membuat es campur sehingga setelah belajar Mereka bisa langsung menyantap minuman buatannya dengan sukacita Dengan praktik langsung, diharapkan materi yang disampaikan oleh guru bisa lebih dimengerti dan membekas bagi siswa Oh iya, S-Kul juga sudah dimulai pekan ini di SD Kita lihat yuk semangat anak-anak mengikut S-Kul SD Islam Cendegia Muda Makassar Pekan ini soleh-soleha di Makassar menjalani pembelajaran dengan tema Aku Tiga karakter yang ingin dibangun dalam tema kali ini adalah sosok diri yang sehat dan kuat Cerdas dan ceria, serta soleh dan sopan Kemudian pada hari Senin 31 Juli 2023 SD Islam Cendegia Muda Makassar mendapat kunjungan dari Dinas Pendidikan Goa Bagi sahabat Cendegia Muda di Kota Makassar, Goa dan sekitarnya Yang ingin bergabung bersama SD Islam Cendegia Muda Makassar Penerimaan siswa baru tahun 2024-2025 sudah dibuka Ada program Early Bird selama bulan Agustus Untuk dapat menikmati pendidikan berkualitas dengan konsep God-centered education dan siroh nabawiyah best learning Jadi sahabat Cendegia Muda Makassar cukup membayar 18.800.000 rupiah Untuk mendapatkan kualitas pendidikan terbaik versi SD Islam Cendegia Muda Sahabat Cendegia Muda dapat segera menghubungi kami melalui nomor 0821-3012-2998 TK Islam Cendegia Muda Bahkan ini seolah-olah di Playgroup dan TK masih dalam masa adaptasi sekolah Selama sepekan mereka diberi waktu untuk menyesuaikan diri di lingkungan belajar yang baru Tentunya masa-masa ini diisi dengan berbagai kegiatan yang penuh makna dan menyenangkan Ada permainan memindahkan kelereng menggunakan sendok Games berbisik dan melatih konsentrasi Permainan instruksi menirukan gerakan guru Games magnet dan pengenalan tentang Allah, Islam, Al-Quran dan Nabi-Nabi melalui lagu Masya Allah menyenangkan Semoga pekan depan siswa semakin siap dan semangat bermain dan belajar di sekolah Alhamdulillah semua siswa sudah mulai beradaptasi dan lebih nyaman berada di sekolah pekan ini Semoga semua kegiatan yang telah dilaksanakan selama sepekan ini Tak hanya menambah semangat siswa untuk bersekolah Tapi juga mendapat keberkahan dari Allah SWT Sekian Cendegia Muda Weekly Recap kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Sampai jumpa di Weekly Recap pekan depan Insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax